Adakalanya kita merenung sejenak untuk mentadaburi Al-Quran, mungkin di antara kita ada yang sibuk mengejar dunia dan berlomba-lomba mencari kedudukan, lupa dengan hakikat dan tujuan hidup yang sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kembali lagi dengan kami di channel Ararat Tadabur, yang mudah-mudahan channel ini bermanfaat untuk kita semua. Sudah menjadi tabiat manusia bahwa mereka menyukai sesuatu yang bisa menyenangkan hati dan menenteramkan jiwa mereka. Oleh sebab itu, banyak orang rela mengorbankan waktunya, memeras otaknya, dan menguras tenaganya, atau bahkan kalau perlu mengeluarkan biaya yang tidak kecil jumlahnya demi meraih apa yang disebut sebagai kepuasan dan ketenangan jiwa. Namun, ada sebuah fenomena memprihatinkan yang sulit sekali dilepaskan dari upaya ini. Seringkali kita jumpai manusia memakai cara-cara yang dibenci oleh Allah demi mencapai keinginan mereka. Ada di antara mereka yang terjebak dalam jerat harta. Ada yang terjebak dalam jerat wanita. Ada yang terjebak dalam hiburan yang tidak halal. Ada pula yang terjebak dalam aksi-aksi brutal atau tindak kriminal. Apabila permasalahan ini kita cermati, ada satu faktor yang bisa ditengarai sebagai sumber utama munculnya itu semua. Hal itu tidak lain adalah karena manusia tidak lagi menemukan ketenangan. Padahal, Allah Ta'ala telah mengingatkan hal ini. Al-Fatih, Allah Ta'ala telah mengingatkan hal ini. Al-Fatih, Allah Ta'ala telah mengingatkan hal ini. Al-Fatih, Allah Ta'ala telah mengingatkan hal ini. Yang artinya, orang-orang yang beriman dan hati mereka bisa merasa tentram dengan mengingat Allah. Ketahuilah bahwa hanya dengan mengingat Allah maka hati akan merasa tentram. Quran Surat, Ar-Ra'at Ayat 28 Hati manusia tidak akan bisa merasakan ketentraman kecuali dengan iman dan keyakinan yang tertanam di dalam hatinya. Sementara iman dan keyakinan tidak bisa diperoleh kecuali dengan menyerap bimbingan Al-Quran. Tanda cinta kepada Allah adalah banyak bersikir atau mengingat kepadanya. Karena sesungguhnya tidaklah kamu mencintai apa saja kecuali kamu pasti akan banyak-banyak menyebutnya. Sekarang, yang menjadi pertanyaan kita adalah, mengapa banyak di antara kita yang tidak bisa merasakan kelesatan bersikir. Artinya, semakin lemah rasa cinta kepada Allah dalam diri seseorang, maka semakin sedikit pula, kemampuannya, untuk bisa mengingat Allah. Ternyata, inilah yang selama ini hilang dan menipis dalam diri kita, yaitu rasa cinta kepada Allah. Hati seorang hamba akan menjadi hidup, diliputi dengan kenikmatan dan ketentraman apabila hati tersebut adalah hati yang senantiasa mengenal Allah, yang pada akhirnya membuahkan rasa cinta kepada Allah, lebih di atas segala galanya. Walauhu alam bis so'ab. Mari bersama bangun dan tebarkan kebaikan dengan cara like, share dan terima kasih telah subscribe channel ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita diringankan untuk mengerjakan segala amal soli, serta dimudahkan dalam segala urusan agama dan dunia kita. Amin ya robbalalamin.